What's up school fans, welcome back to timeout Gue penasaran sih kira-kira beberapa viewsnya hari ini Tapi kemarin ini gue juga mau bikin announcement dulu Bahwa kemarin ini banyak-banyak yang nanyain gue tentang IBL Season Preview Gue udah upload videonya gue udah buat kemarin ini Itu 43 menit saja videonya Tapi sekarang ini baru gue uploadnya untuk members gue saja Dan members gue keren ya, ada beberapa batchnya ijo Yang ijo batchnya sih lit banget sih menurut gue sih Shoutout to all my members Tapi bagi kalian ingin nonton video preview IBL Season 2022 sekarang ini Kalian bisa langsung saja join my membership program Itu ada linknya, kalian bisa join di comment section Di description box ada commentnya, kalian bisa langsung saja nanti kesana Banyak sekali perknya ini adalah salah satu perknya Dimana kalian bisa menonton beberapa konten gue terlebih dahulu And of course di membership itu juga ada discord group Yang hanya untuk membership saja Di situ kalian bisa menemukan teman baru dan juga banyak sekali informasi Informasinya komplit lah selalu Hari ini aja kita ada update untuk tiket IBL Di grup discord members only Dikasih tau dapetnya hari apa aja yang ada tiketnya Jadi bermanfaat banget sih Menurut gue komunitas gue Komunitas gue timeout gang itu luar biasa The best community, the best basketball community in Indonesia So don't miss out guys Jangan sampai kalian gak ikutan Jadi ditunggu di discord membership kita Thank you so much lo Untuk semuanya yang sudah support selalu untuk channel ini Gampang banget cara supportnya juga Selain jadi member kalian bisa kasih like Bisa kasih komen dulu sebelum kalian nonton timeout hari ini And of course kemarin ini gue juga melakukan trash talk Bersama pemain satrimode protamina Yaitu Avan Seputra Itu kemarin gue bilang sama Avan Fun kita 20 menit aja Tapi ternyata Jadi podcast 48 menit guys Karena Avan suka cerita Suka ngobrol dan suka ngelawak juga Dan kemarin feedbacknya bagus banget Karena banyak banget yang bilang bahwa Ini adalah trash talk yang paling fun Trash talk yang paling lucu Yang paling santuy Jadi pastikan kalian kalau belum nonton Setelah nonton timeout ini Kalian mampir juga Support video trash talk kemarin ini Bersama Avan Seputra Oke timeout game Kalau gitu kita langsung aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Mikelli Yang mengatakan Kayaknya Bro Rocky secara tidak langsung udah jadi fans Warriors Kalau gak salah inget Gak pernah pake baju tim lain Kalau gak polos ya Warriors Yes Mikelli Gue jadi fans yang Warriors sedikit sekarang ini Karena memang gue ngefans sama Steph Curry Jujur aja Tapi gue Karena jersinya gak banyak disini Jadi gue jarang ganti-ganti t-shirt Ataupun juga jangan ganti jersi Dan disini pun juga dingin cuacanya Jadi kalau malem itu anaknya pake sweater aja Dan sweater gue kebanyakan aku polos aja Dan nanti gue udah di Jakarta tenang aja Beberapa jersi collection gue Akan gue keluarkan Gue akan pake untuk timeout Apalagi jersi collection Jammerang Kalau gue ada 2 jersi nih Gue udah siapa pake nih nanti Tapi thank you so much doang untuk Mikelli Untuk komentarnya Really appreciate everybody Yang sudah meninggalkan komen-komennya kemarin ini Banyak banget sih Kalau Lakers kalah tuh Komennya lumayan lucu-lucu sebenernya sih Di comment section Oke kalau gitu Langsung aja kita masuk ke topik pertama Of course kita akan ngomongin tentang Goal is a Warriors Yang hari ini digulung oleh Jamoran Oke kita akan pake sayur Dan digulung ya sekarang ini untuk Duh sebutannya apa itu ya Untuk gimmick ya Kalau ngalahin namanya ya Oke Sebelum kita ngomongin tentang game Tadi gue mau bilang dulu Saya Rocky Padilla Saya sudah mendaftar Jadi fans terbarunya Jamoran Hari ini Gue pengen banget Identik sebagai fansnya Jamoran Kedepannya Karena gue tau Karena Kalian tau Kalau kalian udah ngikutin timeout Dari lama Gue adalah fans setianya Carmelo Anthony Cuma Carmelo kan udah tua Udah mulai redup Gue udah harus cari pemain baru Yang gue akan sukai Kedepannya Dan tampaknya Pilihan tersebut akan jatuh kepada Jamoran Karena Jamoran menurut gue Keren banget Dan dia swag banget sih Dan menurut gue Dia akan jadi superstar nantinya Dan Monday Nanti kita akan bahas lah Apa yang gue akan bilang tentang Jamoran Tapi pasti Hari ini Dia tampil luar biasa banget 29 poin 8 asis Untuk membawa Grizzlies Mengalahkan Golden State Warriors 116-108 Tadi terakhir pun Dia nge-slice Dia nge-drive To the basket layup Tangan kiri Dan mendapatkan N1 Untuk memastikan Kemenangannya Grizzlies Hari ini And of course Unsung hero Adalah Tyus Jones Man Dia clutch banget Tadi menurut gue juga Untuk Memphis Grizzlies Dia selesai dengan 17 poin 8 asis Tapi dia tadi ada Back to back 3 poin shot Di quarter keempat Untuk mematikan momentum Apapun itu Dari Golden State Warriors Hari ini So Man shout out To Tyus Jones He was really really big Untuk Memphis Grizzlies Ya Ini adalah Ventus record Untuk Memphis Grizzlies Mereka meneruskan Winning streak Menjadi 10 pertandingan Menurut gue akan lanjut terus Nanti Mungkin sampai 15 Mungkin Semoga sampai 15 ya Tapi asli game ini sih Serunya seru banget Dan tadi pun juga gue bikin live chat Thank you banget semuanya Tadi udah mampir ke live chatnya Gue kasih judul bahwa Memphis Grizzlies itu adalah Kryptonite Dari Golden State Warriors Karena Memphis sering banget ngalahin Si Golden State Warriors sih Seinget gue ya Terakhir-terakhir ini Dan gue berharap banget Mereka akan ketemu di NBA Pertanyaan Tim ini akan jadi rival Kedepannya I think this is a rivalry Gua smell Smell some rivalry Between these two teams Tapi memang Warriors Kehilangan Draymond banget sih Draymond cedera betis Dia kayak akan absen beberapa game Kedepan juga Kalo ada Draymond tuh Defense nya Warriors lebih sangar sih Lo tau lah ya Draymond adalah One of the best defenders In the NBA Jadi berasa banget Menurut gue Defense nya Warriors Gak sengeri Biasanya Dan flow offense nya Warriors Pun juga biasanya Lebih enak kalo ada Draymond Draymond tuh pinter banget Nyari shooter-shooternya Yang kosong He always make plays Make the right place as well Jadi kalo gak ada Draymond Makin dikit deh Misalnya make the right place ya Dan staff biasanya Harus lebih kerja keras Kalo gak ada Draymond dikitin And Sekarang kita balik lagi Ngomongin John Moran Menurut gue Dengan performance seperti ini Gue akan mengeluarkan statement Bahwa John Moran harus masuk ke conversation MVP Tahun ini Dia sih Elevated his game banget sih Season ini Gue suka banget Dia tuh selalu suka banget Split the defense Asyik sih net ya Split the defense as always Dan juga Drive to the basket He is unstoppable Tapi gue berharap Emang dia gak akan cedera aja sih Kadang-kadang ngeri aja Ngeliat dia main Kayak gitu Bener-bener explosive banget Lompat kemana-mana juga Dan kita tau Emang dia vibes nya adalah Vibes nya dari Cross juga ya Dari Cross muda lah dulu Mirip vibes nya sama John Moran Em Tapi gue juga mau bilang Pemain mudanya Memphis hari ini Zaire Wilms juga jago sih On both side ya Defense juga tadi dia jaga si Steph Curry juga Zaire nyumbang 17 point Upsited dia tinggi banget Sebenernya gue I think he's gonna be a stud For the Memphis Grizzlies And I'm going to say this right now Semoga gue gak dihidrabaik Tapi gue mau bilang bahwa Memphis Is one of the best teams In the NBA sekarang ini And they are legit Legit NBA championship contender And itu adalah hot takes dari gue sekarang ini Mereka hari ini juga Berhasil overcome Triple double ya Dari Steph Curry Jarang-jarang Steph Triple double 27 point 10 rebound Dan juga 10 asis Tapi Steph kembali nembaknya sayur lagi hari ini 3 pointnya 2 dari 9 Dan kalau dia nembaknya kayak gitu It's hard man Untuk Warriors bisa menang On the road And Klay hari ini decent Second game untuk Klay Thompson In his comeback tadi sempet Ini ya Keselimpet ya Nabrak wasit yang cewek Tapi untungnya he's okay And wasit cewek juga okay Hari ini Klay 14 point 5 dari 13 tembakannya Tapi tadi yang gue gak ngerti Terakhir itu Wiggins Kenapa le Ape kegemas gitu ya Kosong banget Padahal itu Itu kalo si Flyt liat sih Flyt bisa ngamuk sih Liat Wiggins Gak basuh Tapi Yes That was a big window Untuk si Memphis Grizzlies Dia luar biasa ya Dia selama streak ini kayaknya ngalahin Nets Warriors Sama Phoenix Suns ya Gokil banget sih Si Si team Memphis Grizzlies ini Nah Ngomongin Phoenix Suns Mereka kembali ke pucuk Wah Mana nih Valley Gang suaranya Dan sekarang Para fans saya Warriors Harus turun gunung dulu guys Turun gunung dulu guys Sampai ke nomor 2 sekarang Tapi hari ini Phoenix Suns Sebenernya mengalahkan Toronto Raptors Tengah kalau 99 95 Ngakak banget Tapi terakhirnya si Devin Booker marah-marah Gara-gara diganggu sama fans Apa Mascotnya si Raptors tadi Saat lagi free throw Booker bilang sih Ngeselin Tapi katanya biasanya Jay Crowder sama CP3 pun juga sering melakukan itu saat latihan Dan dia juga komplain Tapi memang Devin Booker ini tukang komplain Gue gak tau kenapa dia suka banget komplain selalu Phoenix Suns mengalahkan Raptors 99 95 Uh tipis banget sih Padahal hari ini Raptors gak ada Gary Trent Junior Gak ada Scully Barnes Tapi mereka put up a great fight Jay Crowder hari ini bener-bener penting banget perannya Selain defense-nya dia Dia juga jadi top scorer dengan 19 poin Ehm Dibook and Ayton Masing-masing 16 poin Ehm Gue gak tau kenapa benchnya Suns lagi jelek banget Menurut gue Apalagi sejak si Cam Johnson cedera Hari ini pun mereka hancur-hancuran sih Cuma nyubang 21 poin saja Ehm Gue juga ngerasa Booker kayaknya performance-nya lagi turun Apalagi berantem Amma Mbak Kendall sekarang gini Karena dia banyak miss shots Ada beberapa layup juga yang dia miss And of course ada beberapa turnovers juga Ehm Semoga aja Abang Dibook cepet-cepet keluar dari slumpnya sih Untuk Phoenix Suns Ehm Suns tadi struggling banget menurut gue Mereka melakukan 20 turnovers Lalu juga gave up 22 offensive rebounds Tapi untungnya Mereka berhasil melakukan Ataupun juga mendapatkan defensive stops Di saat-saat yang crucial Pemain Suns tadi sudah bilang Aneh banget Main di lapangan yang gak ada penontonnya Karena cuma Toronto Raptors sih Sekarang ini gak ada penontonnya ya Mungkin karena case-nya lagi tinggi banget di Toronto Ehm Katanya lapangannya sunyi banget Lalu juga lapangan dingin banget Jadi katanya ada kayak weird feelings aja Tadi pas bermain di lapangannya sih Toronto Raptors Tadi Raptors sebenernya bisa banget sih memenangkan game kali ini Cuma sayangnya free throw-nya mereka hari ini sayur Free throw-nya cuma 15 dari 25 Ehm Oji Onunobi Hari ini jadi top score dengan 25 point Tapi sayangnya 6 game winning streaknya Eh Sans lain 6 game winning streaknya Toronto Raptors Harus terhenti disini Oke Berikutnya kita akan ngomongin tentang Lord Kuzma Yang masih on roll bro Gila banget Dia hari ini mencatat 29 point untuk membawa Wizards menang 122-114 atas OKC Thunder Lord Kuzma gendong Wizards dong sekarang ini ya Ehm Last 7 games Ehm 26,8 point per game Gimana nih perasaannya Fancy Lakers Melihat Kuzma performanya kayak gini Bisa tulis di comment section di bawah guys Tapi emang Kuzma gila ya Gak ada Bill yang kena covid lagi Gue gak tau sih Si Bill bisa kena covid lagi Ehm Dia hari ini agresif banget Langsung look for his shot today Dia uang saat tadi langsung 11 point di awal game Ehm Jadi Kuzma tau lah Kalo memang gak ada Bill Dia yang harus mencetak point untuk Washington Wizards Breaking out guys So Break out year nih Gue pengen malas sebenernya liat Kuzma masuk ke NBA All-Star Tapi kayaknya agak berat ya untuk dia bisa masuk ke NBA All-Star Karena kalo dia masuk ke NBA All-Star Gue yakin Starlight dia Kita akan bahas di terakhir Seperti biasa Starlight dia akan Pasti akan Bener-bener nyentrik banget sih Saat NBA All-Star Tapi yang punya Kuzma di NBA Fantasy tahun ini Pasti tersenyum lebar Dan juga masih beruntung sekali ya Ehm Tadi terakhir juga KCP hit a big three Ehm Bank shot Hoki juga sih menurut gue tuh tadi Untuk memastikan kemenangannya Wizards Tapi yang paling gila Ada beritanya dari Shams bahwa Si Ehm KCP sama Montres kayaknya pukul-pukulan tadi Kayaknya pas halftime kita Hampai harus dipisahin sama temen-temennya Ehm Dia nyeletuk tadi Mungkin KCP ngeledekin mask-nya Montres kali ya Mask LCD-nya Montres LED Kok LCD LED nanti kita akan bahas Heheh Tapi Ehm Tadi itu dia bilang juga Clutch on Clutch Heheh Crime Tapi Kayaknya gak terlalu serius Karena tadi di bawah kedua mereka fine fine aja sih Pas mainnya So I guess It was okay dan mungkin udah saling minta maaf kali tadi Setelah kejadian itu ya So Wizards menurut gue They They are struggling Tadi juga lawan si OKC tadi juga menurut gue menangnya lumayan hoki So they need to figure out sih Kalau mereka ingin jadi salah satu contender Ataupun juga pengen masuk Nanti mulus ke playoff Ehm di Eastern Conference And Kuzma Of course Made some news juga Kemarin ini dengan nge-tweet How the hell you gonna package 80 million dollars Heheh Jadi Kuzma react Kepada Vili yang ingin Membuat package straight Untuk Ben Simmons dan juga Tobias Harris Dua pemain ini gajinya gede banget Dan tampaknya Vili juga udah Apa ya Udah gak Udah gak Udah gak Percaya kalau dengan Tobias Harris Dia pengen nge-trade Tapi ini Kuzma Kuzma mungkin belah dari LeGM kali ya Untuk jadi GM sekarang ini Dia nama Lebron terus Jadi mungkin sekarang pengen share knowledgenya dia Tentang general manager Ehm Tapi emang Menurut gue bener sih si Kuzma sih Agak gila Untuk mem-package dua pemain ini nih Gajinya gede banget Akan susah banget untuk nemuin partner Karena kalian tau kalau di NBA itu kalau nge-trade itu gajinya Antara dua Apa Antara pemain yang mau di-trade itu harus At least similar Untuk bisa terjadi ya Ehm Menurut gue yang paling mungkin Hal yang paling mungkin adalah Three team trade Ehm Dan itu harus involve Russell Westbrook Dan juga involve John Wall Karena dua pemain itu gajinya juga Empat puluh juta masing-masing ya Jadi cocok banget Untuk dipindahin Tapi gue gak tau Apakah bisa terjadi atau tidak Karena gak mungkin sih Satu tim itu bisa ngambil dua kontrak besar ya Menurut gue Ehm Tapi tadi ada update sedikit Dari Adrian Wonrowski Yang mengatakan bahwa Belum ada movement sama sekali Untuk Tobias dan juga Ben Simmons Even sampai NBA draft 22 22 22 Nanti Itu mungkin Ben Simmons masih ada di Philly sih Tapi gue harapnya sih enggak ya Gue harapnya bisa terjadi perpindahan Karena kasian banget Embiid Embiid lagi jago-jagonya juga Masa lo mau waste another year of Apa ya Prime Embiid lagi sih Menurut gue Jangan nyampe Apalagi healthy lah Boleh bilang Healthy Embiid lah Jadi menurut gue Philly Darren Molly Please lah Gak usah minta yang aneh-aneh Katanya si Minnesota aja udah mau unload semuanya Semuanya Kecuali Cat sama Anthony Edwards Mereka pun masih gak mau Menurut gue Lo kok bisa dapet Jared Vanderbilt D-Low Dan si Malik Bisuli I think it's a good It's a good deal I think ya Menurut gue Tapi gue gak tau sih Apa yang ada di benaknya Daryl Morey Sampai menahan si Ben Simmons selama banget Walau Ben Simmons juga kok gak main Gak ada gunanya juga di Philly sih menurut gue Jadi kita tunggu aja Drama itu masih belum berakhir Dan of course gue juga masih nungguin Trade-trade di NBA Karena bulan depan udah trade deadline nih Kita harapnya sih bentar lagi ada trade yang terjadi Karena gue suka banget Kalau ada trade Biasanya tayang otrame Barangnya si Domata Sabonis Ataupun juga Malas Turner Akan pindah sebentar lagi Oke Itu adalah dari NBA Sekarang kita pindah ke IBL IBL 3 hari lagi guys Mulai Gue hype banget sih Gue rencaranya Semoga gue kuat Kalau gue kuat Gue akan live chat Dua pertandingan Yang pertama jelas adalah Derby Andara Gading Martin vs Rafi Ahmad Yaitu WB Lawan Transpeed Basketball Itu kayaknya Gonna be fun And of course Big Match Pageel on SM Jadi didoakan saja gue kuat guys Gue semangat juga soal untuk hari pertama IBL Oke tapi kita akan membahas tentang Beberapa tim IBL Kemarin sudah melakukan launching Dan juga press conference Untuk memamerkan jersi-jersi barunya mereka Ada Satri Muda West Bandit Solo Dewa United Transpeed Basketball Dan juga Prawira Bandung Kemarin ini Yang sudah Memperkenalkan jersi barunya mereka Nah Gue langsung ke top 3 gue aja kali ya Biar gampang Kalo diriat sih Satri Muda Memang jersinya seperti biasanya Mereka logonya paling gede Mereka tetep pake Apa ya Trademarknya mereka lah Biasa dengan jersi dengan logo besarnya mereka Tapi kalo yang lain Desain-desainnya lumayan keren-keren Nah top 3 gue Nomor 3 ya Nomor 3 gue akan mulai dengan Prawira Bandung Jersi putihnya dia Gue gak tau kenapa Lumayan keren sih menurut gue Lumayan kayak throwback feels gitu sih Desain-desainnya mereka ya Nuansanya kayak gitu Jadi gue akan memilih Prawira Bandung untuk nomor 3 Nah nomor 2 Gue suka banget dengan jersi warna hitamnya si Ranz Gue suka kombinasi warnanya sih Warna pink Dan juga warna hitamnya menurut gue swag banget Dan juga sangar banget Tapi ini gue Mencoba mengingat Ini jersinya siapa ya Mirip 5c jersinya siapa Kayak gue udah pernah liat jersi ini sebelumnya gitu loh Jadi kalo kalian punya Punya apa Punya kira-kira jersi apa yang mirip dengan jersinya Ranz Kalian bisa kasih tau gue di bawah Dan nomor 1 kira-kira jersinya siapa guys Nomor 1 Men Jersi hitam Medewa United Surabaya The best man That is so clean man Keren banget Dan itu sangarnya Sangar banget sih Menurut gue Ini desainnya Bagus banget Dan juga I don't know man There's something about this jersey Menurut gue tuh cool factornya Cool factornya Tinggi banget sih Jadi Dewa United Warna hitam jersinya Ini adalah jersi favorit gue so far ya So far yang gue udah liat Dari tim-tim IBL Oke Gue harapnya sih Jersi-jersi ini akan dijual ke para fans IBL Kalo gue liat kayaknya Ranz udah jual ya Dari 750 ribu Saya tau gue jersinya Gue yakin akan lelaku banget sih nantinya ya Tapi gue masih menunggu jersinya Pacific Sesa Surabaya sih Kata Bapak Wensan Kalo liat dari instastorynya Kata ini adalah jersi terkeren Yang kita belum pernah liat sebelumnya Suami keserit dan gue kiris Gue perasaan banget kira-kira jersinya Pacific Akan seperti apa Dan pemain asingnya Pacific Dia living their life bro Akim sebelum latihan 2 mangkok Indomie Yummy Dia kayaknya addicted sama Indomie sekarang ini ya Sudah baru kenalan dia sama Indomie Dan dia tau seberapa enaknya Indomie Eh of course setelah itu mereka pada pijit refleksi Waduh Pijit refleksi mijit 2 orang guys 2 cewek langsungnya Bener-bener deh Kalo di Amerika mahal Mau pijit kayak gitu Jadi dia di Indonesia harus Take advantage Dan juga Memaksimalkan waktunya mereka ada disana I'm not mad though Hopefully tapi mereka mainnya akan jago ya nanti ya Untuk Pacific Sesa Surabaya Oke Sekarang kita akan masuk ke Prediksi Prediksi terakhir kita agak hancur-hancuran Gara-gara Spurs kita dibantai Main sama New York Knicks Kuartaran 4 nya gila sih Gue udah sampe ga mau nonton lagi ngelain game nya Tapi Semoga kita bisa bounce back Besok ada 9 pertandingan Tapi kayaknya yang paling menarik ini Miami Lawan Atlanta ya Ada sedikit worry gue tentang Miami akan meltdown setelah menang Lawan Phoenix Suns Itu tangannya Ciselin Kalian baru bisa liat barusan lewat Tapi Gue harapkan sih Confident level mereka tetep tinggi Dan gue harapkan pemainnya ga ada yang party di Atlanta Jadi Besok gue akan memilih Miami Plus 3,5 Besok ini Karena Miami itu rekordnya 2-0 Kalo lagi differ Antara 3-4 point Sedangkan Hawks itu Rekordnya 1-4 Saat Mereka jadi favorite 3-4 point Jadi hopefully besok bener nih Feeling gue Kalo Miami akan menang Gue jarang-jarang sih Megang Miami sih So we will see Gue akan hoki atau engga So good luck everybody Oke Sekarang kita Gue top shoes Gue akan ganti jadi top styles Karena kayaknya lebih cocok segmennya namanya top styles Oke Pertama of course Mau pernah nanyain Pendapat gue tentang bajunya Kyle Kuzma hari ini Internet Internet gempar lagi Karena dia pake baju kulit Satu badan Udah kayak The Matrix sih Udah kayak The Matrix banget dia hari ini Tapi gue bingung kenapa bajunya ketat tapi canainya baggy I guess it's high fashion I guess Tapi Kuzma Cocok sih pake baju kayak gini sih Dan dia pinter banget ya Agar dapet people's attention Oke Temennya hari ini juga make an epic entrance Yaitu si Montres Dengan LED masknya Tulisannya I'm back Ini udah serasa kita lagi tinggal di tahun 2050 kali ya Kalo masih ada covid mungkin 2050 Maskernya kayak gini nih Mungkin ada tulisannya lewat Kalo dulu tuh gue inget ada ikat pinggang Ikat pinggang dulu juga ada yang LED Itu juga dulu ngetrend pas gue SMA tuh Oke Berikutnya Chris Paul Ini gue suka banget sama Overcoat Apa ya Sebutannya Overcoat or something Coatnya dia lah Pokoknya gue suka banget nih Menurut gue Coatnya keren banget sih Dan style-nya dia juga pas banget Toronto kayaknya masih dingin banget ya Sampai dia harus dan-dan-nya kayak gini Oke Berikutnya kita pindah ke top place Ngedung di depan MPP Cek Ini Reggie Jackson GGWP juga Ngedung di depan Jokic Dan berikutnya ada Brandon Ingram Yang mematahkan hatinya Para fans ya Timbawuf hari ini Dengan tembakan 3 poinnya dia At the buzzer To win the game And of course Terakhir Andre Godala lah ya Lampar aliup kepada GP2 Lompatannya gila sih Ini dua tangan sih For the two-handed slam Keren banget sih This is probably the dumb of the net juga ini And of course Sekarang yang terakhir ada player of the day Of the day kayaknya gue wajib kasih kebedaan Ingram sih Karena dia tadi hits the 3 point shot Seperti kalian yang lihat At the buzzer Lo membawa pelikin sunangi Dia pun juga statsnya gila Wah 33 poin 6 dari 7 3 poinnya Dan juga 9 asis And that is why He is our player of the day Wow timeout geng Hari ini timeoutnya lama juga nih 22 menit timeoutnya Hopefully you guys enjoy today's episode Semoga kalian terhibur semua juga Dan juga mendapatkan informasi baru hari ini Thank you so much Untuk semua yang sudah support timeout setiap harinya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And probably I will see you guys again tomorrow Peace out guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax